Intro Usulan Ganja disahkan untuk kepentingan medis terus menuai braun dan kontrak Chris Dayanti yang merupakan bagian dari komisi 9 DPR RI pun masih berhati-hati dalam memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan tersebut Menurut Chris Dayanti usulan ganja disahkan untuk kepentingan medis harus dirisat lebih lanjut Usulan tersebut masih harus banyak dikaji agar tidak menimbulkan lebih banyak dampak negatif ketimbang positif jika diterapkan Keputusan ini juga harus diambil secara hati-hati karena melibatkan banyak disahkan Juga jangan sampai bertabrakan dengan lembaga undang-undang yang ada di negara kita Tulis Chris Dayanti pada Kamis 7 Juli 2022 Postingan Chris Dayanti rupanya ikut di komentari Maya Estianti Istri Irwan Musri ini rupanya menyetujui apabila ganja dilegalkan untuk kepentingan medis Legalkan saja buat yang sakit sama seperti obat tidur dan obat dius Untuk yang butuh khusus untuk orang sakit komentar Maya pada hari yang sama Namun komentar Maya Estianti mendapat tanggapan sinis Bukan karena tidak setuju warganet ternyata malah menyinggung Maya Sebagai penyebab permusuhan Putri Delina dan Natalie Holsker dalam salah satu episode podcast Warganet sebenarnya banyak yang sependapat dengan Maya Legalkan tapi untuk orang yang sakit berkebutuhan khusus Seperti kanker dan penyakit tertentu Kementer Agun Etah Fizal Sementara itu Chris Dayanti juga menjelaskan Apabila anggota DPR akan kembali bekerja Menyerap aspirasi rakyat di daerah pilih masing-masing Setelah penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022 yang tadi Akan tetapi tidak diketahui pasti Aspirasi yang dimaksud adalah soal usulan ganja Atau kepada umumnya Terima kasih telah menonton